Anda kembali di kabar petang, pemirsa kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir di tengah masyarakat. Usai Presiden Joko Widodo meminta kasus ini diusut untas, kini Menteri Hukum dan HAM Yasonaloli pun meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cerebon, Jawa Barat tahun 2016 lalu menjadi perhatian publik. Usai polisi menangkap satu dari tiga pelaku yang sempat buron selama delapan tahun. Pegi Setiawan ditangkap pada 21 Mei lalu, sementara dua nama DPO lainnya dianulir oleh Polda, Jawa Barat. Usai penangkapan Pegi Setiawan yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, bermunculan saksi-saksi kunci peristiwa yang terjadi delapan tahun silam ini. Pernyataan demi pernyataan dari sejumlah saksi membuat kasus ini bergulir panas. Presiden Jokowi-Dodo pun menanggapi penanganan kasus ini. Jokowi meminta agar kasus ini segera diusut tuntas. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Dua pekan usai Presiden meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki, Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, juga mendesak kepolisian agar menyelesaikan kasus ini. Agar tidak muncul kecurigaan di masyarakat terkait dengan upaya penegakan hukum di Indonesia. Supaya membukar tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat. Apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus betul-betul bergerak keras. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu telah menyeret delapan orang terpidana kebalik jeruji. Tujuh terpidana dihukum seumur hidup dan seorang lagi sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara. Sementara itu tersangka PG Setiawan yang kini ditahan di Polda, Jawa Barat melalui kuasa hukumnya mengajukan sidang pra-peradilan yang dijadwalkan dikelar pada 24 Juni mendatang. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Indra Galih, TV One mengabarkan.